hai oke kawan di video kali ini saya akan membagikan tips untuk memilih ayam yang bagus ya di usia dua bulanan ya seperti yang ada di video saya ayam seperti ini bisa dipilih dari kecil ya pada umumnya biasanya memilih ayam di usia kecil seperti ini kebanyakan memilihnya yang gagah yang jago waktu kecilnya ya jadi kebanyakan pemilih ayam seperti itu ya selain seperti itu biasanya juga memilih ayam dari sisiknya ya jadi kali ini saya akan membagikan tips cara memilih ayam yang bagus yang memiliki kelebihan ya di usia seperti yang ada di video saya ini usia dua bulan lebih sedikit ya jadi seperti apa tekniknya berikut ulasannya oke kawan semua pada umumnya sahabat semua kemungkinan banyak memilih ayam dari segi fisiknya dari segi sisiknya dari segi keberaniannya ya di usia dua bulan ke atas ya jadi kali ini saya akan membagikan tips untuk memilih ayam yang bagus ya dari usia dua bulanannya jadi kawan carilah ayam yang paling jelek waktu kecilnya ya yang paling jelek waktu kecilnya ya itu bisa menjadi andalan waktu besarnya jadi seperti ini ya logikanya jika kawan mempunyai ayam yang paling jelek pada waktu kecilnya itu bisa jadi paling bagus waktu besarnya saya sudah membutuhkannya sendiri ya jadi dalam kumpulan ayam ini pasti ada salah satu ayam yang paling dibenci sama ayam-ayam yang lainnya atau sering dipatukin sama ayam yang lainnya ya saran saya asalkan dia jago kawan semua boleh ikuti tips saya untuk memilih ayam yang paling paling jelek atau paling dibenci dengan kawan-kawan yang lainnya pasti ada ya salah satunya sering dipatukin sama yang lainnya ya karena saya pernah membuktikannya sendiri jadi ayam yang paling jelek dikumpulannya itu malah besarnya yang paling bagus dan yang paling membawa hoki saya sudah mencobanya tiga kali jadi saya berbicara di sini menurut fakta yang saya buktikan sendiri ya bukan karena mitos atau bukan karena kata-kata orang lainnya jadi kawan semua boleh mencoba trik saya tetapi semua kan kita itu beda-beda janganlah perbedaan itu menjadi suatu pertengkaran ya oke selamat mencoba sekian dulu dari saya jangan lupa dukung channel saya melakukan di meme agar saya juga semakin bersemangat membuat konten untuk anda semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati